Pendekar cacat jelit 28. Di dalam loteng ini terpelihara beribu-ibu ular beracun, bila kau memang tidak khawatir dipagut tularku, silakan saja untuk mencoba, ular paling takut dengan api, jengek siow cubeng sambil tertawa dingin. Aku masih bisa melepaskan api membakar loteng ini, hati Hek Chua Liliong bergetar keras, ujarnya kemudian, ular-ular beracun peliharaanku telah mendapat latihan khusus. Asalku bunyikan serulingku, maka beribu-ibu ular beracun itu akan menyerbu keluar. Aku tak percaya kau masih mampu mempertahankan hidup. Su Kau Chu, teriak siow cubeng semakin marah, tindakanmu sungguh mengkhianati peraturan yang telah ditetapkan perkumpulan, yang telah melanggar peraturan bukanlah aku, melainkankah sendiri, jengek Hek Chua Liliong sambil tertawa dingin. Sewaktu aku ditahan di dalam loteng ini, siapapun tidak dibiarkan mengusik atau mengganggu ketenanganku. Apakah Komandan Siow telah lupa tapi kenyataan sekarang Su Kau Chu berniat melindungi buronan penting, aku mempunyai hak penuh untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepadamu. Hek Chua Liliong tertawa dingin, siow cubeng, kau tidak usah banyak cerita lagi. Dendam sakit hati di antara kita sudah seperti air dan api, tidak mungkin bagi kita untuk hidup bersama, apapun yang hendak kau lakukan terhadap diriku, boleh kau laksanakan sekarang juga siow cubeng mendengus dingin. Hek to meker, kau tidak bersedia bekerja sama denganku. Berarti kau sendiri yang mencari jalan kematian, sepanjang pembicaraan, Bong Tian gak hanya mendengarkan dengan hati dingin dan perasaan tenang. Ketika pembicaraan telah usai, dia baru menghelana pas raya berkata, siow cubeng adalah seorang licik yang berhati keji serta buas. Kekejaman dan kebrutalannya boleh dibilang sudah mencapai titik puncak yang paling tinggi, bisa jadi kau akan musnah di tangannya, Hek Chua Liliong memandang sekejap ke arah Bong Tian gak, kemudian katanya dingin, apakah kau berniat mempengaruhi aku agar berhianat ai, mungkin dengan begitu keselamatan jiwa kita berdua baru bisa dipertahankan, jawab Bong Tian gak sambil menghela nafas. Hek Chua Liliong tertawa dingin. Terus terang saja ku beritahu suatu hal kepadamu, sejak aku disekap dalam loteng ini, menelan semacam obat racun yang berdaya kerja lambat, suatu ketika jika aku berani melarikan diri dari tempat ini dan dalam satu bulan tidak menelan obat penawar racunnya, maka daya kerja racun itu akan mulai beraksi, akhirnya aku bakal mampus dengan darah keluar dari ketujuh lubang indera. Itulah sebabnya aku tak berani berhianat ataupun melarikan diri, Bong Tian gak terkejut mendengar keterangan itu, sekarang ia tahu kerja bagaimana Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau mengendalikan jago-jago lihainya dan bagaimana pula kerja menguasai kawanan Nghyong. Tapi justru dari perkataan itu Bong Tian gak pun mendapat tahu bahwa dari dasar hati gadis itu sesungguhnya sudah mempunyai niat untuk berhianat terhadap Put Gwa Chin Kau. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Bong Tian gak, tanyanya kemudian, Suk Kau Chu, apakah kau tahu obat racun macam apakah yang telah kau makan tidak hekcoa liliong menggeleng kepala berulang kali? Masih berapa lama lagi Suk Kau Chu mesti menelan obat penawar berikutnya kembali pemuda itu bertanya. Empat hari Selewat empat hari, bila obat penawar racun belum juga diserahkan kepadaku, akibatnya aku akan tewas dengan keadaan mengenaskan, ai, dalam tiga tahun belakangan ini, boleh dibilang setiap waktu aku selalu khawatir bila mereka tak menyerahkan obat penawar racun kepadaku, menghadapi ancaman maut itu sungguh penderitaan batin yang betul-betul amat berat. Menyusul dadis itu bergumam, hanya saja Bong Tian gak tidak menangkap jelas, karena saat itu dia sedang memperhitungkan suatu masalah penting. Tiba-tiba terdengar Bong Tian gak bergumam, ai, masih ada waktu. Dalam empat hari sudah pasti akan tiba di kota Lok Yang, apakah yang kau pikirkan tanya hekcoa liliong sambil melirik sekejap ke arahnya? Dengan wajah berseribong Tian gak berkata, bila su kau cu bertekad hendak meninggalkan cengkeraman maut put gua cing kau. Aku pun bersedia mengusahakan pengobatan racun yang mengeram dalam tubuhmu, aku tidak percaya kau memiliki kemampuan semacam itu, kata hekcoa liliong itu. Di dunia persilatan dewasa ini, terdapat seorang tabib sakti dan kenamaan yang mampu menawarkan racun yang mengeram dalam tubuhmu sekarang, obat racun yang bersifat lambat yang kutelan adalah bikinan si tabib sakti Gijian Chau. Kecuali Gijian Chau sendiri, aku rasa tiada orang lain di kolong langit dewasa ini yang mampu menawarkan racun jahat itu, bong Tian gak semakin girang. Justru orang yang kemaksud tadi tak lain adalah Gijian Chau, aku memang berniat mengajakmu mencarinya, kau tidak usah ngacobe lotak keruan hekcoa liliong berkata dingin. Obat-obatan yang berada dalam kekuasaan Chong Kau Chu boleh dibilang semuanya berasal dari Gijian Chau, mana mungkin dia mau mengobati orang yang telah menelan racun bikinannya sendiri, bong Tian gak segera tersenyum. Memang, apa yang kau ucapkan betul sekali, tapi aku pun berani menjamin Gijian Chau pasti akan bersedia mengobati racun jahat yang mengeram di dalam tubuhmu. Apa hubunganmu dengan Gijian Chau tanya hekcoa liliong? Dia adalah salah satu pelindung perguruan kami, lantas siapakah kau aku adalah ketua hiat kiam bun. Jian chiat su seng bong Tian gak, agaknya hekcoa liliong menaruh pandangan yang teramat asing terhadap segala perubahan dan tokoh dalam bulim. Sambil tertawa ia mengjeleng kepala, kemudian ujarnya, aku sudah disekap hampir tiga tahun lamanya di loteng ini. Karenanya aku sama sekali tidak jelas tentang segala masalah dan kejadian yang berlangsung dibulim selama ini, walaupun begitu aku cukup mengenal nama hiat kiam bun, kemudian sambil menarik muka, ia berkata lebih lanjut dengan suara dingin, Andai kata hiat kiam bun benar-benar sudah muncul, maka ketua terpilihnya selain Kohang dan Keng Tim Sutai, mengapa bisa terjatuh ke tangan Gijian Chiat su seng dam diambung Tian gak merasa girang mendengar ucapan itu, cepat ia bertanya, Sukaucu, dari mana kau bisa tahu nama Kohang dan Keng Tim Sutai? Hek Chou Aliliong memandang sekejap ke arahnya, lalu jawabnya, tentang orang yang bernama Kohang, Aku memang tidak kenal, tapi aku kenal Keng Tim Sutai, tiba-tiba Bong Tian gak teringat suatu masalah, dia segera bedanya, bagaimana kah hubungan pribadi Sukaucu dengan Jit Kaucu Taikun? Paras Hek Chou Aliliong segera berubah hebat, ia balik bertanya, Dari mana kau bisa tahu nama Jit Kaucu Bong Tian gak menghela nafas panjang? Sukaucu bisa tahu tentang hiat kiam bun karena Jit Kaucu Taikun yang memberitahukan hal itu kepadamu, bisa juga Taikun berniat menarik kau agar bergabung dengan hiat kiam bun, ai, bicara yang sebenarnya, Kohang yang muncul tiga tahun berselang tak lain adalah aku sendiri. Kohang adalah nama samaranku, bila Sukaucu bersedia memenuhi permohonan tadi, harapkah segera turun tangan Hek Chou Aliliong termenung dan berpikir beberapa saat, kemudian baru berkata, sungguhkah perkataanmu itu bila aku berani berbohong sedikit saja, biar Tian mengutuk diriku serta memberi kematian yang paling tragis kepadaku, wajah Hek Chou Aliliong baru nampak berseri setelah mendengar kata-kata terakhir tadi, katanya, harap kau duduk bersilah di atas tanah, segera aku berikan obat penawar racun itu untukmu, selesai berkata, dengan cepat Hek Chou Aliliong masuk ke ruang dalam, sekejap kemudian dia telah muncul kembali. Pada waktu itu dia sudah mengenakan mantel yang berbuat dari kulit tular, tangan kiri membawa seruling pendek, sementara tangan kanannya membawa pisau belati. Dia mengambil seekor bangkai ular dari antara tumpukan bangkai ular yang berserakan, kemudian pisau belatinya merobek perut bangkai tadi dengan lincah dan cekatan, tahu-tahu ia sudah mencongkel empedu ular berwarna hijau ke hitam-hitaman. Ujarnya pula, ayo, cepat kau telan empedu ular ini, dalam setengah jam tenaga dalam mulambat laun akan pulih seperti sedia kala. Belum selesai ia berkata, bayangan orang berkelebat dari luar jendela, kemudian seorang berbaju hitam berkerudung telah menerjang masuk ke dalam ruangan. Hek Chua Liliong segera membentak nyaring, Siao Chu Beng, kau berani melangkah masuk ke daerah terlarang di tengah bentakan itu, Hek Chua Liliong berkelebat menghadang di depan Bong Tian Gak, lalu jari tangannya menyentil ke depan dan melemparkan empedu ular itu ke dalam mulut Bong Tian Gak. Pada saat bersamaan pula, pisau belati di tangan kanannya menusuk Siao Chu Beng. Dengan cekatan Siao Chu Beng menggeser langkah menghindarkan diri dari ancaman itu, lalu umpatnya dengan suara dingin, perempuan rendah, kau benar-benar telah berhianat rupanya, dengan gerakan cepat tangan kanannya melolos sebilah pedang panjang. Setelah melepaskan sebuah serangan dengan pisau belatinya tadi, Hek Chua Liliong telah mengundurkan diri ke muka Bong Tian Gak. Ketika mendengar ucapan itu, segera sahutnya dingin. Soal berhianat sudah kurencanakan sejak dulu, cuma belum ada kesempatan untuk mewujudkannya, Siao Chu Beng tertawa dingin. Berarti kau mencari masalah. Kalau begitu, jangan salahkan lagi bila aku berhati keji dan buas terhadap dirimu. Siao Chu Beng mendesak maju, pedangnya berkelebat berulang kali dengan gerakan aneh, beruntun ia melancarkan tiga buah serangan. Jurus pedang yang dipergunakan Siao Chu Beng kelihatan aneh dan ganas, Hek Chua Liliong harus memainkan pisau, belatinya dengan lihainya untuk mematahkan jurus serangan itu. Sewaktu serangan berhasil diatasi, ia pun sudah terdesak hingga mundur ke hadapan Bong Tian Gak. Sambil tertawa dingin Siao Chu Beng menjengek, bila kau bersedia membuang pisaumu dan menyerahkan diri, masih ada kemungkinan bagimu untuk mempertahankan nyawamu itu, selesai berkata, sebuah serangan gencar kembali dilancarkan ke depan. Aku lebih suka mati daripada hidup tersiksa dan menderita, bentak Hek Chua Liliong. Serangan pedang yang amat dasyat dan hebat, nyaris memaksa Hek Chua Liliong kehilangan pisau belatinya, hampir saja mencelat dari genggaman. Aku tahu, jengek Siao Chu Beng, kepandainmu yang terhebat adalah mengendalikan kawanan ular dengan irama seruling, sedang dalam ilmu silat, kau tidak akan mampu bertahan sepuluh jurus serangan pedangku, jurus pedang Siao Chu Beng berubah terus tiada hentinya, sebentar menotok sebentar membacok, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan lagi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget berkumandang. Ternyata lengan kiri Hek Chua Liliong telah tersambar oleh pedang lawan sehingga muncul sebuah luka memanjang jang cukup dalam. Pada saat itu pula pedang panjang di tangan kiri Siao Chu Beng sekali lagi melancarkan serangan. Pisau belati yang tergenggam di tangan kanan Hek Chua Liliong segera tersontek oleh pedang lawan hingga mencelat ke tengah udara. Pedang Siao Chu Beng kembali melakukan gerakan menyambar, ujung pedang yang tajam menempel tenggorokan Hek Chua Liliong yang merupakan bagian mematikan di tubuh manusia. Sambil tertawa dingin, dengan penuh kebanggaan Siao Chu Beng berkata, sekarang, apalagi yang bisa kau katakan paras muka Hek Chua Liliong masih tampak begitu tenang dan kalem, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu, katanya kemudian, Siao Chu Beng, kau sudah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh aku, entah sejak kapan Hek Chua Liliong telah menggenggam seekor ular kecil berwarna hijau ke hitam-hitaman di tangan kanannya. Apa maksudmu? Tanya Siao Chu Beng agak seram bercampur ketakutan. Coba kau lihat dulu, ular kecil yang berada dalam genggamanku sekarang adalah benda apa ular sakti hijau-hitam tahu kah kau, benda apa saja yang tersimpan di dalam lambung kecil ini tiga belas batang jarum beracun, Hek Chua Liliong tertawa bangga. Selama ular sakti hijau-hitam berada di genggamanku, tujuh langkah bisa melukai orang dan tak seorang pun yang mampu untuk menghindarkan diri. Andai kata pedangmu langsung kau tusukan ke dalam tubuhku, maka aku tak akan mempunyai kesempatan yang baik untuk mengeluarkan ular sakti hijau-hitam itu, tapi sekarang, biarpun kau masih bisa menusuk mati diriku dengan pedangmu, namun aku pun dapat menyemburkan jarum-jarum beracun yang tersimpan di dalam lambung ular sakti hijau-hitam ini, karenanya saat ini kita hanya bisa saling mempertahankan diri belaka, Xiao Chu Beng tertawa dingin, tiba-tiba tanyanya, bagaimana dengan keadaan Jan Chiat Su Seng saat ini Hek Chua Liliong sama sekali tidak berpaling, hanya jawabnya dingin, kau tidak perlu menggunakan akalmu selihat busuk dan licik untuk menipuku, aku tak berakal terkena siasatmu itu, jika kita harus saling bertahan pada keadaan seperti ini, pada akhirnya kau akan mampus juga di ujung pedangku, seru Xiao Chu Beng kemudian sambil tertawa dingin, Hek Chua Liliong segera tertawa, jika aku mati, kau pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat, kalau memang begitu, lihat saja bagaimana akhirnya nanti mendadak Xiao Chu Beng menggeser tubuh ke arah sisi kiri, bersamaan pedang di tangan kirinya yang terkulai menghadap ke lantai mencungkil ke atas secepat hilat, Hek Chua Liliong mendengus penuh amarah, sambil mementak kelima jari tangan kanannya segera menekan tombol rahasia yang berada di lambung ular sakti hijau hitamnya, dalam sekejap Hek Chua Liliong merasa lengan kanannya menjadi dingin, tau-tau cahaya tajam pedang Xiao Chu Beng telah menyambar lengan kanannya, percikan darah segar segera memancar kemana-mana, Hek Chua Liliong menjerit kesakitan, lengan kanannya sebatas sikut telah terbabat pedang lawan hingga kutung, bersamaan, terdengar bunyi desingan angin tajam bergema. Pedang Xiao Chu Beng yang menempel di atas tenggorokan Hek Chua Liliong tau-tau sudah ditarik kembali sambil diputar menciptakan selapis cahaya pedang yang amat tebal untuk melindungi seluruh badannya titik senjatanya menusuk tubuh Bong Tian Gak dengan kecepatan luar biasa. Serangan yang dilancarkan itu merupakan serangan terakhir Xiao Chu Beng dengan segenap tenaganya. Bukan saja serangannya aneh susah diduga, tenaganya pun ganas luar biasa. Sebelum serangannya tiba, hawa dingin yang menyayap badan telah menyambar kemana-mana. Bong Tian Gak berkerut kening menyaksikan ini. Dengan cepat pedang di tangan kirinya digerakkan menyongsong datangnya ancaman. Suatu jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang. Di antara percikan darah segar yang memancar kemana-mana. Plak, lengan kiri berikut pedang Xiao Chu Beng telah terpapas kutung dan rontok ke tanah. Sungguh kaget dan tercengang Hek Chua Liliong menyaksikan itu, dia tak mengira dengan suatu gerakan yang begitu ringan, ternyata Bong Tian Gak dapat mengatasi serangan lawan yang begitu dasyat, bahkan sekaligus mengutungi lengan kiri Xiao Chu Beng. Dengan sempoyongan Xiao Chu Beng mundur dua langkah, namun sebelum ia sempat berdiri tegak, kembali cahaya pedang berkelebat di hadapannya. Jeritan ngeri yang memilukan sekali lagi berkumandang, kali ini lengan kanan berikut pangkal bahunya kena terbabat kutung. Agaknya Xiao Chu Beng sudah merasakan bahwa dia menghadapi jalan buntu yang membahayakan keselamatan jiwanya. Biarpun lengan kiri dan kanannya sudah kutung serta darah segar bercucuran dengan amat gerasnya, saking sakitnya hampir saja ia tak sadarkan diri, namun ia masih berusaha menjejakan kaki sekuat tenaga dan kabur melalui daun jendela. Siapa tahu bayangan orang segera berkelebat, segulung tenaga pukulan yang sangat dasyat menghantam tubuhnya membuat dia mendengus tertahan, lalu roboh di atas tanah. Ternyata Bong Tian Gak dengan pedang terhunus sudah berdiri di hadapannya, cahaya pedang yang berkilauan tajam kini sudah menempel di atas tenggorokannya. Sambil tertawa dingin Bong Tian Gak segera berseru, Sebelum ajalmu tiba, ingin kulihat wajahmu, apakah kau pun memperlihatkan rasa takut dan ngeri dalam menghadapi datangnya malaikatel maut, kain kerudung hitam yang menutupi wajah si Yau Chu Beng segera tersambar oleh cukilan pedang hingga terlepas. Muncul seraut wajah yang pucat pias bagaikan kertas, potongan serta mimik mukanya tidak jauh berbeda seperti keadaan pada sepuluh tahun berselang, hanya bedanya sekarang wajah itu mengejang keras dan penuh diliputi perasaan takut, ngeri, sakit dan seram. Bong Tian Gak mendongakan kepala tertawa seram, kemudian katanya, Si Yau Chu Beng, andai kata aku bunuh kau dengan sebuah tusukan, hal ini keenakan bagimu, karenanya aku hendak mengutungi keempat anggota tubuhmu terlebih dahulu, kemudian membiarkan darahmu mengalir keluar sampai kering dan rasakanlah bagaimana enaknya mati secara perlahan-lahan. Cahaya pedang kembali berkelebat, jeritan ngeri yang menyayat hati bagaikan jeritan babi yang mau disembelih segera berkumandang. Sepasang kaki Si Yau Chu Beng sebatas lutut kini sudah terpapas putung menjadi dua. Ia mulai terguling-guling di atas tanah, meraung-raung seperti singa sekarat, mulai mengeluh dan merintih, bagaikan pengemis yang meminta belas kesehan, mengenaskan sekali keadaannya waktu itu. Dalam waktu singkat ia telah berubah menjadi seorang berdarah. Pada saat itulah bunyi seruling yang aneh dan amat tak enak didengar berkumandang dalam ruangan. Hek Chow Aliliong memainkan seruling pendeknya dengan tiupan imbut, namun irama yang dihasilkan justru tinggi melengking dan amat tidak sedap didengar, kemudian katanya, aku telah memainkan irama iblis penakluk ular. Sebentar kawanan ular beracun akan bergerak merayapi tubuhnya dan akan mulai mengisap darah yang mengalir dari tubuhnya, dia akan mati karena darahnya diisap oleh ular-ularku. Biar siksaan semacam ini terhitung kejam dan tidak berperi kemanusiaan, namun termasuk pembalasan yang setimpal bagi dosa dan kejahatan yang telah dilakukannya selama ini. Bong Siang Kong, mari kita segera berangkat. Belum selesai dia berkata, segulung bawah mis sudah berhembus, enam-tujuh ekor ular berbisa menampakkan diri di depan pintu ruangan. Hek Chow Aliliong segera menarik ujung baju Bong Tiangak, lalu mereka berdua bersama-sama melompat keluar ruangan melalui jendela. Kawanan manusia yang semula mengepung sekeliling loteng itu secara rapat dan ketat, kini justru telah membubarkan kepungan mereka, malah tak nampak seorang pun di situ. Belum jauh mereka pergi, dari dalam ruang loteng terdengar lagi suara jeritan ngeris Yau Chu Beng yang memilukan di tengah keheningan malam yang mencekam seluruh jagad, jeritannya sungguh menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Seorang berhati buah sebagai ular berbisa yang sepanjang hidupnya banyak melakukan kejahatan kini telah memperoleh pembalasan yang setimpal, dia harus merasakan siksaan dan penderitaan yang amat berat di mana sisa darah di dalam tubuhnya diisap oleh ular-ular beracun hingga mengering sebelum akhirnya ajal merenggut kehidupannya. Mendengar jeritan yang begitu menyayat hati, Bong Tiangak menghela napas sedih, kemudian setelah menyarungkan pedangnya ke pinggang, ia menarik tangan Hek Chow Aliliong dan diajak melewati tiga-empat halaman rumah. Sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak menjumpai suatu hadangan pun. Tiba-tiba Bong Tiangak bertanya, kita hendak kemana bukankah kau hendak pergi mencari adik seperguruanmu Hek Chow Aliliong balik bertanya, di mana dia berada? Berapa lamakah yang kita butuhkan untuk sampai di sana bila jadi dia disekap di dalam Istana Cinta Iblis, jaraknya dari tempat ini kurang lebih satu jam perjalanan, mengapa tempat itu dinamakan Istana Cinta Iblis tanya Bong Tiangak dengan kening berkerut. Sebab tempat itu merupakan tempat hiburan bagi anggota Put Gwa Chinkau. Jadi dia sudah dinodai oleh kawanan iblis itu Bong Tiangak merasa sedih sekali. Tak seorang pun bisa lolos dari perkosaan setelah berada di dalam Istana Cinta Iblis, membara hawa amarah dan perasaan dendam di hati kecil Bong Tiangak, sambil mengertak gigi menahan rasa bencinya, ia bersumpah, selama Bong Tiangak masih hidup di dunia ini, aku pasti akan menyuruh Chong Kau Chu Put Gwa Chinkau merasakan pembalasan yang paling kejam. Hek Chow Aliliong melirik sekejap ke arah Bong Tiangak, ujarnya, walaupun orang yang paling berkuasa dan memegang tampuk pimpinan tertinggi dalam perkumpulan Put Gwa Chinkau adalah Chong Kau Chu, namun aku rasa bila benar-benar ingin meliapkan Put Gwa Chinkau dari muka bumi, bukan Chong Kau Chu yang harus dibunuh terlebih dahulu, apakah kita harus membunuh kuku-kuku Garudanya terlebih dahulu? Hek Chow Aliliong mengangguk membenarkan. Betul, kita harus membunuh kuku-kuku Garudanya lebih dahulu, tapi tahukahkah siapa saja yang merupakan kuku-kuku Garuda diandalannya Sin Tiong Kiu, Jik Kau Chu, dan lain sebagainya, sambil tertawa, Hek Chow Aliliong menggeleng kepala berulang kali. Dugaanmu keliru besar, Chong Kau Chu masih mempunyai tiga orang utusan pelindung bunga yang sangat misterius identitasnya, maka bisa jadi kau akan terperanjat, Bong Tiangak menjadi sangat keheranan, segera tanyanya, ia masih mempunyai tiga orang utusan pelindung bunga yang misterius identitasnya, siapa sebenarnya ketiga orang itu? Kau jangan bertanya dulu siapakah ketiga orang yang kumaksud, sekarang aku hendak bertanya dulu satu hal, saat ini si Tabib Sakti Gijian Chow berada di mana di suatu tempat rahasia di Kota Lok Yang, bila kau berhasil menjumpai Gijian Chow, kau harus segera membunuhnya, mendadak gadis itu berpesan. Apa maksudmu berkata demikian tanya Bong Tiangak sambil berkerut kening, ia merasa tak habis mengerti. Sebaga merupakan satu di antara ketiga utusan pelindung bunga Chong Kau Chu yang misterius itu, ah, tidak mungkin, pemuda itu menggeleng kepala berulangkah. Tabib Sakti Gijian Chow tak mungkin menjadi kuku garuda Chong Kau Chu, ketika mendengar jawaban itu, Hek Chow Alililong nampak merasa sedih, kembali dia berkata, bila kau tidak mempercayai perkataanku ini, cepat atau lambat kau akan terbunuh di tangannya, Gijian Chow adalah pelindung hukum perguruan kami, kata Bong Tiangak kemudian dengan suara dalam. Biarpun sampai sekarang aku belum berjumpa dengannya, namun Keng Tim Sutai dari perguruan kami sangat menaruh kepercayaan kepadanya, sudah barang tentu aku pun amat mempercayai dirinya, tapi sekarang secara tiba-tiba saja kau mengutarakan kata-kata seperti ini, sungguh hal ini membuatku keheranan setengah mati, kini di dalam tubuhmu masih mengeram racun yang sangat jahat, padahal batas waktunya tinggal 4 hari lagi, mari sekarang juga kita berangkat ke Lok Yang dan minta Gijian Chow mengobati racun itu. Aku tahu dan memang sudah kuduga sejak tadi bahwa kau tak akan percaya pada perkataanku ini, namun tujuanku tak lebih hanya ingin membuat kau tahu bahwa Gijian Chow adalah salah satu di antara ketiga pelindung bunga Cong Kau Chu yang misterius, asal kau mengikuti aku sampai di kota Lok Yang, segera akan kau ketahui sendiri Gijian Chow termasuk orang baik atau jahat, tidak, aku tak akan pergi ke Lok Yang, kalau kau tidak ke Lok Yang, lantas hentak pergi kemana aku ingin mempergunakan sisa waktu 4 hari ini untuk mencari tempat yang ideal dan indah bagi tempat kuburku, asal kita berhasil mencapai kota Lok Yang dalam 4 hari, aku pun yakin Gijian Chow dapat mengobati racun jahat yang mengeram dalam tubuhmu itu. Kau harus tahu nyawa seorang berharga sekali, mengapa kau melepas kesempatan yang sangat baik untuk melanjutkan hidup Hek Chow Alililong menggeleng kepala berulang kali. Aku sudah merasakan malaikat maut sudah mendekati diriku. Itulah sebabnya aku harus berpisah secepatnya darimu, kalau tidak, kau bakal terseret ke dalam masalah ini gara-gara aku, Ai, perkataanmu ini semakin membuat aku bingung dan tak habis mengerti, Bong Tian gak menghela nafas panjang. Bila bukan disebabkan menghargai jiwamu, mengapa kau mesti berhianat untuk menyelamatkan jiwaku sekali lagi? Hek Chow Alililong menggeleng kepala. Sejak dulu aku memang sudah berniat berhianat, mengapa pula aku mesti mencelakai jiwamu? Ai, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, Aku tidak akan ke Lok Yang, bukannya disebabkan aku tidak percaya kepada Gijian Chow. Tapi bukankah kau pernah berkata kepadaku bahwa racun jahat yang bersarang di dalam tubuhmu itu tak akan bisa diobati siapapun selain obat penawar racun bikinan Gijian Chow. Kalau kedua pihak sama-sama menjumpai jalan buntu, mengapa kita tak berangkat ke Lok Yang untuk mengadu untung? Siapa tahu Dewi Rezeki masih berada di pihakmu dengan pancaran mata penuh rasa terima kasih. Hek Chow Alililong memandang sekejap ke arah pemuda itu, kemudian katanya, asalkan aku masih dapat mempertahankan hidupku, pasti akan ku sumbangkan segenap pikiran dan tenagaku demi kepentinganmu. Dengan cepat Bong Tian Gak bisa menangkap arti sebenarnya perkataan itu, ia berseru tertahan, kemudian tanyanya, kau menolak pergi ke Lok Yang, apakah karenakah sudah punya jalan kehidupan yang lain? Hek Chow Alililong tertawa rawan. Antara hidup dan mati masing-masing setengah kesempatan, akhirnya Bong Tian Gak menghela napas panjang. Ai, kalau kau bersikeras tak akan pergi ke Lok Yang, biarlah aku mendampingimu kemanapun kau hendak pergi, cepat Hek Chow Alililong menggeleng kepala. Siang Kong adalah seorang ketua perguruan besar, aku tahu musuhmu sangat banyak dan berbagai masalah masih menantikan penyelesaian darimu. Buat apa kau mesti membuang waktu yang sangat berharga cuma dikarenakan urusanku aku hanya ingin menemani kau selama empat hari saja, sebab bila aku tidak berbuat begini, hatiku tak akan merasa tenang, agaknya Hek Chow Alililong tahu keinginan si anak muda itu tak bisa ditolak lagi, setelah menghela napas panjang katanya. Baiklah. Bila seandainya kau gagal mengobati racun jahat yang mengeram dalam tubuhku, paling tidak kau masih bisa membantu mengebur jenazahku nanti, sekarang kita hendak kemana? Tanya anak muda itu. Kita cukup mencari sebuah tanah pegunungan yang terpencil dan jauh dari keramaian orang, Bong Tian gak mendongakan kepala dan mencoba memeriksa keadaan sekeliling tempat itu, kurang lebih setengah li di depan sana, ia melihat tanah perbukitan, dengan kening berkeru tanyanya kemudian, dengan care apakah kau hendak mengobati lukamu itu, aku bermaksud menggunakan racun melawan racun, kedua orang itu bergerak menuju ke kaki bukit dengan cepat. Hek Chua Liliong memilih tanah lapang berumput dan duduk di situ, kemudian sambil tersenyum katanya, Siang Kong, tahukah kau dengan care apa aku hendak melakukan racun? Melawan racun itu aku memang berniat meminta keterangan darimu, sahut Bong Tian Gak sambil menggeleng. Aku hendak menggunakan irama seruling untuk memancing datangnya beribu-ribu ekor ular berbisa, kemudian dengan memilih tujuh ekor ular berbisa di antaranya yang memiliki kadar racun paling tinggi untuk memagut tubuhku, tapi mungkinkah kau akan berhasil dengan care itu? Tanya Bong Tian Gak terkejut. Hek Chua Liliong segera tersenyum. Asal waktunya tepat dan caranya benar, aku rasa kemungkinan berhasil mencapai 50%. Rasanya care ini tak bisa ditanggung keberhasilannya, mengapa kau enggan mengikuti aku pergi ke lok yang Hek Chua Liliong menggeleng kepala, sahutnya, aku tahu, selama hidup Gijian Chau jangan harap bisa menolong jiwaku, sekali lagi Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Sekarang baiklah ku beritahukan suatu hal kepadamu, saat ini Gijian Chau sedang membuat semacam pil pengembali sukma di kota Lokjang. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan taikun serta kawanan jago persilatan lainnya, oleh sebab itu kau harus percaya bahwa Gijian Chau sebenarnya adalah seorang pendekar dari golongan lurus, berubah hebat paras muka Hek Chua Liliong mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat, kemungkinan besar dia bukan lagi membuat pil pengembali sukma yang kau maksudkan, aku mengetahui persoalan ini dari Keng Ting Sutai, aku yakin dia tak berakal salah mendengar, tiba-tiba Hek Chua Liliong teringat akan sesuatu, serunya tertahan, siangkong, kau harus selekasnya berangkat ke Lokjang melakukan pemeriksaan, bisa jadi di tempat itu sudah terjadi suatu musibah besar, Tidak, aku harus merawat dirimu. Tak mungkin aku memisahkan diri dalam dua persoalan yang berbeda, aku bukan sedang bergurau, kata Hek Chua Liliong dengan nada gelisah. Malah kemungkinan besar Keng Ting Sutai serta segenap anggota Hiap Tiambun lain telah tertimpa musibah yang mengenaskan, berubah hebat paras muka Bong Tian Gak, mendadak ia peluk pinggang Hek Chua Liliong, lalu mengerahkan ginkangnya meninggalkan tempat itu. Hei, mau apa kau Hek Chua Liliong segera menegur? Setelah mendengar perkataanmu tadi, mau tak mau kita harus berangkat ke Lokjang, namun aku pun tak bisa meninggalkan dirimu begitu saja, karenanya terpaksa aku harus membawa serta dirimu, sekalipun hendak berangkat ke Lokjang aku kan masih punya sepasang kaki untuk berjalan sendiri, seru si Nona agak mendengkol. Ah, maaf, aku takut kau enggan mengikuti aku, cepat pemuda itu menurunkan tubuh si Nona. Setelah berdiri kembali, Hek Chua Liliong mendengarkan kepala dan memeriksa sekejap keadaan sekeliling tempat itu, kemudian ia bertanya, tahukah kau kita berada di mana sekarang Bong Tian Gak melongot, lalu mengjeleng kepala berulang kali? Tidak tahu, tempat ini adalah Leng Won di Sansei, asal kita bisa melewati perbukitan Tai Hang San yang melintang, maka kita sudah sampai di wilayah Holem, berarti perjalanan dari sini sampai Lok yang paling hanya satu hari perjalanan, Wah, itu lebih baik lagi, kata Bong Tian Gak gembira. Dengan suara hambar kembali Hek Chua Liliong berkata, Gijian Chau adalah seorang licik, jahat, kejam dan berhati busuk. Sejak puluhan tahun berselang, ia sudah bersekongkol dengan Chong Kau Chu. Di saat Put Gwa Chin Kau mulai meracuni umat persilatan dan meneror umat manusia, racun jahat bikinan Gijian Chau boleh dibilang merupakan pendukung utamanya, Bong Tian Gak menghela nafas sedih. Dari dulu sampai sekarang, selain Nabi, siapakah umat manusia di dunia ini yang bisa luput dari kesalahan? Ai, bila ia bersedia menggunakan kemampuannya membuat obat guna menolong umat manusia, hal ini tentu akan lebih baik lagi. Jika Gijian Chau masih mempunyai jiwa yang baik dan perasaan welas asih, sejak permulaan ia tak akan membuat obat racun untuk mencelakai jiwa manusia, Bong Tian Gak tahu gadis itu sudah telanjur mempunyai kesan buruk terhadap Gijian Chau, oleh sebab itu dia pun tidak mengajaknya berdebat lebih jauh, sambil mengalihkan pokok pembicaraan ke masalah lain, tanyanya, hingga sekarang aku masih belum mengetahui namamu, boleh aku tahu siapa namamu? Aku si Hon bernama Xiao Qing, sahut Hek Chau Aliliong sambil tersenyum. Nona Hon, luka pada lenganmu belum sembuh, mampukah kau menempuh perjalanan malam? Hon Xiao Qing tertawa. Aku adalah seorang anak gadis, tidak mungkin aku menyuruhmu menggendong diriku terus-menerus, merah padam wajah Bong Tian Gak, cepat ia menerangkan, aku tak bermaksud seperti itu. Bila kau lelah, marilah kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kita, aku tidak lelah, maka berangkatlah Bong Tian Gak dan Hon Xiao Qing melewati perbukitan Tai Hang San, lalu melalui pesisir utara sungai Wong Ho, menyeberangi sungai dan tiba di Bengkim selewat Lohor. Menjelang maghrib, di sebuah kuil bobrok di luar kota Lok yang didusun Tshokahpo, muncul sepasang muda-muda berlengan tunggal. Bong Siang Kong, apakah kau tidak salah mencari tempat? bertanya si gadis bermantelular. Si pemuda mengangkat kepala dan memandang sekejap kuil bobrok itu, kemudian menjawab dengan suara dalam dan berat, tak bakal salah, mari kita masuk untuk melihat dengan berjalan bersanding, mereka masuk ke kuil bobrok itu. Daun kering berserakan di halaman, rumput liar tumbuh di mana-mana. Tampaknya kuil itu memang sudah lama terbengkalai. Apalagi setelah melangkah masuk ke dalam ruang tengah, sarang laba-laba tampak memenuhi sudut ruangan, debu menebal, meja altar dan segala peralatan rusak dan hancur, tak mungkin ada orang yang berdiam di tempat itu. Ketika angin lembut berhembus, lamat-lamat terendus bau amis yang menusuk penciuman. Bong Siang Kong, apakah kau mengendus bau busuk mayat? tiba-tiba Han Xiao Ching bertanya. Paras pemuda itu berubah hebat, ia balik bertanya, bau bangkai bau ini adalah bau mayat yang membusuk, gadis berlengan tunggal alias Han Xiao Ching segera mengendus sekeliling tempat itu, kemudian bertanya lagi, tampaknya bau busuk itu berasal dari gedung belakang di sebelah barat laut. Pemuda berlengan tunggal tak lain adalah Bong Tian Gak segera menggerakkan tubuh meluncur ke gedung belakang. Bong Siang Kong tidak usah diperiksa lagi, Han Xiao Ching segera berseru. Tapi Bong Tian Gak sama sekali tidak menghentikan langkahnya, karena itu terpaksa si nona menyusul ke belakang. Waktu itu Bong Tian Gak sedang berdiri di depan pintu sambil mengawasi ruang dalam dengan pandangan mendorong dan wajah termangu-mangu. Sambil menutup hidung, Han Xiao Ching mendekati pemuda itu serta menengok ke dalam. Mayat-mayat berserakan di dalam gedung itu, bau busuk yang amat menusuk tersebar luas, membuat orang hampir muntah. Bila dilihat dari rambut mayat-mayat itu, dandanan dan pakaian yang dikenakan, agaknya semua mayat itu terdiri dari kaum wanita. Sambil menghela nafas sedih Han Xiao Ching berkata, Bong Siang Kong, yang kukatakan tidak salah bukan, Gijian Chow memang seorang laknet, Bong Tian Gak sama sekali tidak menjawab, dia beranjak dan melangkah masuk ke ruangan itu, kemudian setelah memeriksa sekejap semua mayat yang terkapar di situ, ia keluar lagi dari ruangan sambil bergumam, semua yang menjadi korban adalah anggota perempuan Hiat Tiam Bun dan tak salah lagi, tapi, mengapa tidak terlihat mayat Keng Ting Sutai serta Gijian Chow, sudah kau periksa apa yang menyebabkan kematian mereka tanya Han Xiao Ching tiba-tiba. Dengan wajah berubah hebat, sahut Bong Tian Gak, aku tidak menemukan satu titik luka pun di tubuh mayat itu, nah, itulah dia Han Xiao Ching kembali menghela nafas. Mereka semua tentu mati di racun, jadi pembunuh kejinya sudah pasti Gijian Chow, nona Han, ujar Bong Tian Gak kemudian dengan wajah serius. Sebelum aku selesai dengan pemeriksaanku, janganlah menuduh siapapun dengan sembarangan. Tiba-tiba Han Xiao Ching tertawa terkekeh-kekeh, berada dalam keadaan dan situasi semacam ini pun kau masih menganggap Gijian Chow sebagai orang baik mendadak. Bong Tian Gak membentak, siapa di situ sambil membentak, tubuhnya seperti seekor elang raksasa segera melompat ke depan. Reaksi Han Xiao Ching jauh lebih lamban. Tat kalada menyusul ke halaman depan, Bong Tian Gak telah bentrok satu gebrakan melawan pendatang itu dan sebagai akibat dari bentrokan ini, sepasang bahunya terguncang keras, langkahnya gontai dan selangkah demi selangkah ia sedang mundur ke belakang. Kemudian darah menyembur dari mulut Bong Tian Gak. Sementara itu di hadapan Bong Tian Gak telah berdiri seorang kakek berjenggot hitam yang menggunakan baju berwarna hijau. Ia menggembol sebilah pedang antik, rambutnya sudah memutih, namun matanya yang memancarkan sinar tajam sedang mengawasi anak muda itu tanpa berkedip. Sambil membentak, Han Xiao Ching bersiap hendak menerjang ke depan, tapi Bong Tian Gak segera memegang lengannya sembari berbisik. Jangan bertindak gegabah nonahan, ilmu silat yang dimiliki orang ini hebat sekali, kau tak akan mampu membendung serangannya, tiba-tiba terdengar kakek berjenggot hitam itu bertanya dengan suara nyaring, kau adalah Jian Chiat Su Seng. Bong Tian Gak terkejut, bukan karena orang itu dapat menyebut julukannya, tapi dikarenakan dalam bentrokan yang berlangsung tadi, ia bisa merasakan kekuatan dan kedasyatan tenaga serangan kakek itu. Sejak dia berlatih tekun selama tiga tahun di bawah air terjun, Hong Tian Gak selalu menaruh kepercayaan yang amat besar pada kemampuan ilmu silatnya, dia menganggap tiada orang yang bisa mengungguli dirinya. Tapi hari ini untuk pertama kalinya ia menderita kekalahan di tangan orang. Getaran tenaga pukulan yang dilancarkan kakek berjenggot hitam tadi telah melukai isi perutnya serta mengguncang rasa percayanya terhadap kemampuan sendiri. Dengan perasaan agak tegang, gugup dan panik dia menegur, muaranya terdengar agak gemetar, siapakah kau Han Xiao Qing sendiri pun tidak mengenal siapa gerangan kakek berjenggot hitam yang berada di hadapannya sekarang. Kakek berjenggot hitam itu sama sekali tidak menyebut nama serta julukannya, hanya tanyanya lagi dengan suara hambar, apakah kau murid Oh Ciong Hubong Tian Gak tak mengerti mengapa ia mengajukan pertanyaan itu? Segera jawabnya, benar, aku adalah anak muridnya, paras muka kakek itu berubah, katanya, kesempurnaan tenaga dalam yang kau miliki benar-benar jauh mengungguli kemampuan Oh Ciong Hubong sendiri, aku rasa kau tentunya sudah boleh menyebut identitasmu, bukan kata Bong Tian Gak kemudian dengan kening berkerut. Asal kau berani melancarkan sebuah serangan pedang lagi kepadaku, aku bersedia menyebut nama serta julukanku, sahut si kakek hambar. Bong Tian Gak melolos pedang dan siap melancarkan serangan, katanya, aku bersedia melancarkan serangan pedang lagi atas dirimu, namun perlu ku jelaskan, serangan. Pedangku ini bisa jadi merupakan akhir dari kehidupanku, tapi mungkin juga merupakan titik hancur bagi kehidupanmu, karena itu ku anjurkan lebih baik serangan ku batalkan saja, bila kau tidak berani melancarkan serangan, aku akan menyerang dirimu lebih dulu, ancam si kakek. Sembari berkata, kakek itu pelan-pelan melolos pedang antiknya, pedang itu sama sekali tidak memercikan setitik cahaya pun, juga tidak nampak mata pedang, karena pedang itu tak lebih hanya sebilah pedang kayu, pedang kayu yang sama sekali tumpul. Menyaksikan bentuk pedang itu, paras muka Bong Tian Gak justru berubah semakin serius. Pedang kayu sebagai senjata andalan, Bong Tian Gak tahu ilmu pedang kakek itu sudah mencapai taraf kemampuan yang luar biasa. Berapa orang dalam Kangou dewasa ini yang memiliki ilmu pedang begitu sempurna? Ah! Kau adalah ketua Kepang, Bong Tian Gak menjerit kaget. Sebelum pemuda itu berbicara, pedang kayu yang berada dalam genggaman kakek itu sudah menusuk ke arah dadanya. Tusukan itu dilancarkan sangat lamban tapi sangat berat. Sekilas serangan itu amat lamban, sama sekali tidak mengandung hawa napsu pembunuh, tetapi Bong Tian Gak justru menghadapinya dengan wajah serius dan tegang. Dalam sekejap dia seakan-akan menghadapi bahaya ancaman maut. Bentakan keras menggeledek di angkasa. Kemudian berkumandang suara benturan yang memekakkan telinga. Pedang Bong Tian Gak berhasil memapas kutung pedang kayu si kakek berjenggot hitam itu. Sebaliknya pedang kayu si kakek juga berhasil mematahkan pedang Bong Tian Gak. Dalam pada itu Bong Tian Gak sudah berjumpalitan, lengan tunggalnya masih menggenggam kutungan pedang, sementara matanya mengawasi si kakek dihadapannya tanpa berkedip. Suasana tegang kembali menyelimuti seluruh arna. Tiba-tiba terdengar kakek itu menghela napas sedih, kemudian katanya, serangan pedangmu itu ternyata mampu menembus hawa pedangku, ternyata kau pun berhasil melatih hawa pedang yang mahasakti. Sungguh tak nyana, dengan usiamu yang begitu muda, ternyata mampu melatih hawa pedang yang hebat, betul-betul tak kuduga, cucuran darah berlinang dari ujung bibir Bong Tian Gak, namun ia menjawab sambil tersenyum, bila lociampu melancarkan serangan lagi kepadaku, miscaya boampu tak berakal lolos dari ancaman bahaya maut, bila serangan yang pertama tak mampu membunuhmu, hari ini aku tak akan melepaskan serangan kedua, ucap si kakek hambar. Kakek itu membuang kutungan pedangnya, kemudian berkata, bila kau masih mampu, sekarang silakan membunuhku, lociampuah, kata Bong Tian Gak kelantang, sebetulnya di antara kita sama sekali tak terikat dendam sakit hati apapun, mana berani boampuah menyerang dirimu lagi, Bong Tian Gak pun membuang kutungan pedangnya, kemudian melanjutkan, cuma boampuah ingin mencari tahu beberapa hal, harapi ociampuah sudi memberi penjelasan. persoalan apa yang hendak kau ketahui aku ingin tahu, sesungguhnya siapakah lociampuah? ketua angkatan ketujuh keipang, Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng, mimpi pun Bong Tian Gak tidak menyangka Tio Tian Seng adalah ketua keipang saat ini. Rahasia itu boleh dibilang jarang diketahui umat persilatan. Bong Tian Gak berdiri tertegun dan melongo mendengar jawaban itu. Dengan wajah serius Tio Tian Seng bertanya lagi, apakah kau masih ada pertanyaan lain? Ayo, cepat utarakan, bagaikan baru sadar dari impian, cepat Bong Tian Gak bertanya, ada keperluan apa lociampuah datang kemari mencari si tabib sakti Gijian Chau untuk mengobati luka yang diderita muridku, terus Yau Hau, apakah lociampuah telah berhasil menemukan si tabib sakti tanya Bong Tian Gak lagi? Belum, Bong Tian Gak berkerut kening, lalu katanya, boampuah juga sedang mencari Gijian Chau, mungkin lociampuah sudah melihat mayat-mayat yang terkapar di ruang belakang itu. Tio Tian Seng mendengus, hektometer, pertanyaanmu sudah selesai diutarakan, sekarang aku hendak pergi. Ingat pada saat kita bersua lagi bisa jadi aku akan membunuhmu, seusai berkata, dia menggerakkan tubuh beranjak pergi dari situ. Belum sempat Bong Tian Gak memanggilnya, Tio Tian Seng sudah lenyap dari pandangan mata. Keadaan Bong Tian Gak saat ini benar-benar bagaikan berada dalam alam impian, dia seperti kurang percaya dengan apa yang dialaminya barusan, dia tak percaya baru saja habis bertarung melawan jagoan paling tangguh yang diakui umat persilatan selama 60 tahun belakangan ini, Tio Tian Seng. Dia pun tak menyangka orang paling tangguh di kolong langit dewasa ini, Tio Tian Seng tak lain adalah ketua Kaipang. Han Xiao Chin berseru kaget, jadi dia adalah Tio Tian Seng. Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Ai, tentu saja dalam dunia persilatan dewasa ini, bukan hanya Tio Tian Seng seorang yang mampu mematahkan pedangku dengan hanya menggunakan sebilah pedang kayu, dia termasuk juga utusan pelindung bunga Chong Kau Chu Bong Siang Kong, masih ingat dengan perkataanku Tempo Hari tentang ketiga orang utusan pelindung bunga Chong Kau Chu yang misterius identitasnya paras muka Bong Tian Gak menjadi amat serius, katanya, kecuali Gijian Chau serta Tio Tian Seng, siapakah orang ketiga agaknya orang ketiga bernama Hek Mo Ong, Raja Iblis Sitam, Hek Mo Ong? Mana mungkin dalam bulim terdapat manusia dengan julukan itu Bong Siang Kong, kata Han Xiao Ching dengan nada bersungguh-sungguh, sebenarnya aku sendiri kurang percaya, tapi bila teringat kata-kata terakhir seorang bulim lociampu yang sedang mendekati ajalnya, ucapan itu memang sangat masuk akal. Bulim lociampu manakah yang berkata kepadamu? Apapula yang diakatakan Han Xiao Ching termenung dan berpikir beberapa saat lamanya titik setelah itu baru ujarnya, orang itu adalah gurumu. Oh Cheong Hu, kau benar-benar telah berjumpa dengan guruku menjelang ajalnya Bong Tian gak berseru kaget. Han Xiao Ching manggut-manggut. Menjelang ajalnya, mendiang bulim bengcu Oh Cheong Hu telah bicara banyak denganku, dapatkah kau memberitahukan kepadaku semua kejadian yang dialami suhuku menjelang ajalnya pintaseng pemuda cemas. Han Xiao Ching menghela napas sedih, Katanya kemudian, peristiwa ini berlangsung pada tiga tahun berselang, waktu itu aku termasuk salah seorang di antara kawanan jago yang diutus Chong Kau Chu untuk mencelakai jiwa bulim bengcu Oh Cheong Hu yang amat lihai itu, mencorong sinar tajam penuh hawa napsu membunuh dari balik metubong Tian Gak, ditatapnya wajah Han Xiao Ching lekat-lekat, kemudian tanyanya dingin, apakah kau juga termasuk salah seorang di antara pembunuh keji yang telah mencelakai guruku sekali lagi. Han Xiao Ching menghela napas sedih. Justru karena aku tidak turut menyerang Oh Lo Cheong Puan, maka Chong Kau Chu menaruh curiga padaku serta menyekapku, Bila siang kong tidak percaya, aku pun tidak dapat berbuat apa-apa, kalau begitu, tentunya kau masih ingat dengan jelas bukan, siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa keributan itu? Han Xiao Ching termenung sambil berpikir sejenak, kemudian ia baru berkata, Coba kau dengar dulu cerita peristiwa itu, cepatlah kau ceritakan Han Xiao Ching menarik napas panjang, kemudian katanya, tiga tahun berselang kami telah mengepung Oh Lo Cheong Puan di sebuah tanah padang rumput, hampir segenap jago lihai yang tergabung dalam Put Gwa Chin Kau telah dikerahkan ke sana, maka terjadilah pertarungan berdarah yang sangat mengerikan. Oh Lo Cheong Puan almarhum dengan kemampuan seorang diri bertarung dan menerjang musuh dengan buas, ketika pertarungan berakhir, beliau telah menghabisi nyawa ke-200 jago lihai Put Gwa Chin Kau tanpa ampun. Aku masih ingat ketika ku jumpai Oh Lo Cheong Puan, waktu itu ia sedang duduk bersilah di bawah sebatang pohon waru, di sampingnya berdiri seekor kuda berbulu emas. Belum sempat aku menghampiri Oh Lo Cheong Puan, beliau yang semula memejamkan mat mendadak membuka mata, kemudian setelah memandang sekejap ke arahku, ia pun menegur sambil tertawa, apakah kau orang yang datang untuk memenggal batok kepalaku? Aku tertegun mendengar teguran itu, kemudian menggeleng kepala dengan mulut tetap membungkam. Saat itulah Oh Lo Cheong Puan dengan tertawa pedih berkata kembali, aku sudah hampir mati, bila kau memang menginginkan batok kepalaku, silakan mencabut pedang serta memenggalnya, sebab aku tak punya bertenaga lagi untuk memberikan perlawanan, namun sebelum ajaku tiba, aku ingin memberitahukan satu hal kepada kalian, yakni segenap anggota pot GWA Cinkau, kecuali Cong Kau Chu, pada akhirnya akan mati dalam keadaan mengenaskan. Sewaktu mendengar keterangan itu, dengan cepat aku pun bertanya, mengapa tampaknya kejernihan otak Oh Lo Cheong Puan, mulai kabur, tapi aku mendengar ia berkata, bila kau percaya, berusahalah mencari daya upaya melepaskan diri dari belengguput GWA Cinkau secepatnya. Walaupun tak kala kalian memasuki perkumpulan sudah dicekoki obat racun yang berdaya kerja lambat, tapi aku beritahukan kepadamu bahwa seseorang masih bisa menyelamatkan jiwa kalian, dia adalah Kulo Sin Cheng dari Siow Limpei. Sewaktu kau bertemu beliau nanti, katakan kepadanya ketiga orang pelindung bunga Cong Kau Chu yang misterius itu adalah Tabib Sakti Gijian Chau, Tio Tian Seng dan Hek Mu Ong. Tak kala bicara sampai di situ, nada suaranya terputus, ternyata Oh Lo Cheong Puan telah berpulang ke akhirat, apakah kau sudah pergi menjumpai Kulo Sin Cheng? yang tanya Bong Tian Gak kemudian dengan wajah amat serius. Belum, hal Siow Ching menggeleng. Sebab tak lama setelah Oh Lo Cheong Puan meninggal dunia, Siow Chu Beng beserta segenap jagoan lihai put GWA Cinkau telah berdatangan ke situ, mereka mendesaku untuk memberitahukan apa yang telah disampaikan Oh Lo Cheong Puan menjelang ajalnya tadi, apakah kau telah berterus terang kepada mereka? tanya Bong Tian Gak cepat. Tidak, aku tak pernah mengucapkan sepatah katapun kepada mereka, justru karena itu Cong Kau Chu segera menaruh curiga kepadaku dan sejak itu pula aku dikurung olehnya di loteng itu, Bong Tian Gak menghela napas panjang. A.I., kalau menjelang ajalnya Su Hu telah mengatakan bahwa Gijian Chau, Tio Tian Seng serta Hek Mu Ong bertiga adalah utusan pelindung bunga Cong Kau Chu, aku rasa hal itu tak berakal salah lagi, tapi peristiwa itu sungguh membuat orang tidak habis mengerti. A.I., bila aku tidak menghilangkan kantung ketiga yang telah disiapkan Kulo Sin Ceng tempoh hari, dan membukanya sekarang, bisa jadi teka-teki itu dapat dipecahkan, Bong Tian Gak teringat bahwa Kulo Sin Ceng telah menyerahkan tiga buah kantung kepadanya menjelang ajalnya tempoh hari, waktu yang ditetapkan untuk membuka kantung yang terakhir ini tak lain adalah saat Tio Tian Seng menampakkan diri. Sekarang Tio Tian Seng telah menampakkan diri, namun kantung ketiga itu telah hilang entah di mana. Sementara itu Hon Xiao Ching menghela napas sedis raya berkata, Sekarang Gijian Chau bersembunyi entah di mana, tentu saja aku sudah tidak bisa menunggu dirinya lagi untuk memperoleh pengobatan, seandainya Gijian Chau benar-benar sudah berubah pendirian, entah berapa banyak jago persilatan yang bakal berkorban di dunia saat ini. A.I., dari tumpukan mayat yang tergeletak di sana, Tampaknya mereka sudah mati belasan hari lamanya, dari pakaian yang dikenakan mayat-mayat itu tidak salah lagi mereka adalah anggota Hiat Tiam Bun, tapi mengapa tidak kutemukan jenazah kengting sutai di antara tumpukan mayat itu? Bukankah ini berarti terdapat setitik harapan? B.Tian Gak segera menarik tangan Hon Xiao Ching sambil katanya, Mari kita melakukan pemeriksaan di tempat lain kita hendak pergi kemana lagi tanya Hon Xiao Ching tidak habis mengerti. Tempat yang sebenarnya untuk membuat obat, kalau begitu tempat ini bukan tempat pembuatan obat yang sesungguhnya tanya Hon Xiao Ching terperanjat. Masalah pembuatan pil pengembali sukma oleh Gijian Chau sesungguhnya menyangkut nasib segenap umat persilatan. Sekalipun tempat ini sudah diserang musuh, Tapi aku percaya orang-orang Hiat Tiam Bun masih mempunyai care lain untuk memindahkan tabib sakti meninggalkan tempat ini. Hon Xiao Ching tertegun, serunya, Bong Siang Kong, apakah kau masih percaya bahwa Gijian Chau membuatkan pil pengembali sukma untukmu? Peristiwa ini belum mencapai jalan buntu, tentu saja masih ada setitik harapan. Mendadak Hon Xiao Ching berseru tertahan, air mukanya segera berubah pucat ia seperti mayat, sekujur badannya ikut bergetar keras. Bong Tian gak terkejut, buru-buru ia bertanya, mengapa kau? Apakah racun yang mengeram dalam tubuhmu mulai kambuh? Tidak? Han Xiao Ching segera menggeleng. Pada saat itulah segulung angin berhembus, Bong Tian gak segera mengendus bau harum semerbak yang tipis, inilah bau bunga anggrek yang amat dikenal olehnya, bau yang bukan untuk pertama kali ini terendus olehnya. Ah! Rupanya dia telah datang, Bong Tian gak berseru kaget. Bong Siang Kong, kau cepat kabur, buru-buru Han Xiao Ching berseru dengan gelisah. Terima kasih telah menonton!